Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Ibu Meriani atau Ibu May. Pada sesi ini, kita akan membahas topik konsep dasar sistem informasi akuntasi. Setelah mempelajari video ini, Ibu berharap adik dapat menjelaskan contoh sistem informasi akuntasi dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan contoh sistem informasi akuntasi dalam perusahaan, menjelaskan pengertian sistem informasi akuntasi menurut para pakar, Mesin ATM merupakan sistem informasi akuntasi Kas register merupakan sistem informasi akuntasi Software akurat merupakan sistem informasi akuntasi Sistem informasi yang menghasilkan informasi seperti di atas disebut sistem informasi akuntasi Wegan et al. menjelaskan, sistem informasi akuntasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan Memproses data transaksi untuk menghasilkan informasi John dan Rama tahun 2006 menjelaskan sistem informasi akuntasi adalah sistem informasi yang menyediakan informasi akuntasi dan manajemen yang diperoleh dalam kegiatan rutin dari transaksi akuntasi Galines tahun 2012 menjelaskan bahwa Sistem informasi akuntasi adalah suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, dan memproses data untuk menghasilkan informasi guna pengambil keputusan Galines et al. menjelaskan Galines tahun 2012 menjelaskan, sistem informasi akuntasi merupakan subsistem dari sistem informasi manajemen Hall 2011 menjelaskan, sistem informasi akuntasi adalah subsistem proses transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan yang secara langsung mempengaruhi proses transaksi keuangan Berdasarkan pengertian 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 di atas Standort tahun 2015 akuntasi information system Demikian adik-adik, semoga bermanfaat, semangat belajar, sampai ketemu di video berikutnya Sampai jumpa!